Adab tuan rumah dalam memuliakan tamu. Pertama, perbanyaklah teman dari orang-orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang-orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang-orang yang baik pula. Rasulullah SAW berpesan yang artinya, janganlah kamu berteman melainkan dengan orang-orang mu'min, dan janganlah makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibn Abbas RA menceritakan bahwasannya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi SAW. Beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, selamat datang kepada para utusan yang baru tiba, tanpa merasa terhina dan menyesal. Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan dalam firmannya yang artinya, Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah SWT menceritakan tentang Ibrahim AS yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan tersebut. Tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Hanya saja, kita dilarang untuk berlebihan dalam memberikan hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riak. Ibn Abbas RA menceritakan, Nabi SAW melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim AS telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah SWT berfirman yang artinya, Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, Silahkan makan. Keenam, perhatikan adab-adab syari'i selama melayani tamu. Seperti, tidak bersalaman dengan lawan jenis. Salah seorang sahabat yang bernama Ma'kil bin Yassar RA beliau pernah mengatakan, Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya, daripada harus menyentuh wanita yang bukan maharamnya. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita. Seperti menyapu, atau teriak marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya. Karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduk untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari As-Shaabi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. ufit.tv